Oh, eh, udah nampak. Wuh, tinggung banyakan. Ini kaca rambun cheese ataupun french bean. Taraaa, ini pun sangat spesial dari nih. Pertama kali saya ambil tonic. Luar biasa. Enak loh tadi. Enak. Hai, apa kabar semua? Kembali lagi dalam YouTube channel Elvina. Wuh. Welcome back to my YouTube channel. So, this time I want to harvest Vegetable from my greenhouse. Dan saya mau masak Makanan nasi. Saya mau makan. Kebetulan hari ini saya rasa Saya mau makan nasi dan juga Telur dan juga kecang. Saya mau, ini pertama kali Saya ambil setiapnya kecang buncis. Kalau bahasa-bahasa Inggrisnya French bean Berdipanggil itu. Saya pun udah tau kalau tepatnya, tapi Yang besarnya saya nampak Orang panggil itu French bean. Tapi kalau kita tuh Kacang buncis. Oke. Mari kita pergi ambil. Dan sebetulnya sekarang ini mau tengok Dia meredup. Dia macam mau hujan. Ada suatu titik-titik hujan. Jadi saya ambil di luar dulu. Dan kemudian saya akan ke dalam. Oke. Mari kita tengok dulu Barapas saya dapat Kacang buncis. Taraaa. Ini nasi punya kacang Pokok kacang buncis. Atau kacang buncis. Kacang buncis. Ataupun French bean. So this is my French bean. I didn't plant many. But I have Another New batch here. And I have Another color here. This one is purple. Ini warna purple. Tapi belum ada lagi. Baru Baru start dia berbunga-bunga begini. Tidak banyaklah susah Atau mentumbuh. Lepas itu ada Nina. Yang kuning. Ini yang kuning. Ini belum berbuah juga. Oke. Tapi kita ambil yang Nina. Yang ada sudah kan tengok. Kalau macam begini. Tira-tira nggak menampak. Kalau tinggok. Sekali saya buka begini. Wow. Eh. Nampak. Wuh. Tenggok banyak kan. Many. 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 Many French bean. Oh. Ada pula tetap. Tenggok. Ini rumah rajin Kena ambil. Kalau tidak kena ambil kan. Dia tidak berbuah. Tenggok. Begini. Begini yang. Tenggok sedap nih. Yang kecil-kecil begini. Kita suka ambil yang besar-besar. Betul. Begini. Just nice. Tengok. Begini. Wow. Tinggung jantikan. Ini. Pertama kali. Dalam tahun ini. Saya ambil. Jadi. Bakul. Masuk dalam bakul. Oke. So. Mari kita tuliskan. Disini. Mau tinggok. Betul-betul ini. Tidak boleh terlupa. Ini satu hari. Ini kamu terlupa. Begini besar. Ini akan jadi giant. Ini besok. Kita suka kalau yang terlampau tua. Dia. Terlampau besar. Sorry. Tidak boleh makan yang sudah tua. Amin. Sebab dia berserat. Dia akan berserat. Tidak. Tidak lembut. Tidak. Ini kalau sekarang ini. Masak terus begini. Manisnya. Kita ambil cepat. Tengok berangin. Dan mau hujan. Sudah. Langit. Tidak. Tidak. Tidak biru hari ini. Astaga. Sioknya main putih-putih sayur. Ini sebenarnya senang. Ini beli tumbuh juga di Malaysia. Dia sejenis kacang buncis juga. Sebenarnya. Ini dia punya bunga lah. Dia macam pacang panjang juga dia punya bunga. Taksana. Tengok. Ada sudah sikit. Ini cukup untuk satu orang, dua orang. Lagi sikit sini. Lagi sikit sini. Tengok. Dia susah mau tengok. Dia macam. Macam batang apa saja. Itu dia punya batang. Macam buncis tingok. Pendek sejanya nih ya. Pokok. Tapi banyak buahnya nih tingguna. Kurang lebih sama satu setengah jangkala sejanya. Pendek sejanya. Demi pokok. Aduh. Ada lagi kah. Tematau ini saya kena guna dua tangan lah. Sebab ini sangat perjalan. Kamu tengok. Dia sudah ter. Dia sudah mula merekas. Tapi dia terlalu besar. Tengok. Ini memang mau kena ambil cepat-cepat lah. Tentunya kemarin masih ambil itu. Tapi. Tidak ada masa. Ataupun cepat-cepat begini lah. Tengok ada mulut dia. Eh. Tengok apa. Saya boleh lihat. Kena potong juga. Tada. Tengok. Wah. Busar. Saya sangat suka ini jenis. Ini namanya. Tomato nua. Namanya. Macam black tomato. Something begitulah. Kalau saya tersilap lah. Cantik. Ganti. Astaga. Tengok. Banyak lagi buah. Tengok. Banyak lagi buah dah. Ini. Jokan. Jadi kebetulan kita disini. Semunjukkan pungguk. Sepi serayang. Saya bawa dari Malaysia. Tengok. Menjadi. Sudah saya tanam di tanah. Sudah. Terus dia. Berber. Apa terus. Bebanyak. Terus dia punya anak serai. Harap-harap banyak. Supaya saya boleh letak. Stok. 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 S-box. Untuk sampai setahun. Untuk tahun depan. Ini saya ambil tomato cherry. Kemarin saya betul-betul tidak masa mau ambil. Letak disini lah. Antara tuh serai. Siok guys. This is tomato cherry. I have two kind. That one is yellow. So this one is red. So what I how I do. I will pick like this. I will pick like that. Yang kuning-kuning sikit. Yang oranye-oranye sikit pun boleh ambil juga tuh. Masih cani yang lain berbuah. Tapi ini kecil-kecil ya. Ini tidak besar-besar. Tapi oke lah. Ini begini. Ada lagi situ. Tapi dia tidak berapa siapa yang ada di luar. Yang tertumbuk sendiri. Astaga. Lagi sini. Ada saya nampak tadi. Saya punya tomato jatuh. Ini yang kuning. Nanti kan. Tengok besar-besar begitu bahwa sepatutnya. Dia punya tomato cherry. Tak apa. Tak apa. Ada lagi sini. Yang kuning-kuning sikit. Kita ambil juga. Ini. Pastu ini. Ini. Another species. Dia red zebra. Tulisnya red zebra. Red zebra. Tapi dia kecil nih. Agak kecil. Saya pun tidak tahu kenapa. Ini baru-baru saya ambil. Saya lupa. Ambil. By the way. Ini peria. Tapi tapi peria Anda tahu kenapa macam. Susah untuk tumbuh. Peria sini. Ini batu jatuh tadi. Saya nampok. Ini green zebra. Nama dia. Tengok. Ini lagi species. Nama dia. Memang tomato-mato dia ada banyak-banyak jenis warna. Dan bentuk. Dan ini adalah green zebra. Nama dia. Dia ada special taste lah. Sangat sedap. Dia berapa cantik pokoknya. Dia macam ada kuning-kuning nih. Saya mau kasih can yang. Itu bonga-bonga. Yang berkeluaran. Dia agak kecil sebenarnya. Tapi. Saya ambil saja. Ada dua di sini. Yang itu. Saya kasih tinggal lagi. Saya tinggal dulu. Saya kasih tunggu-tunggu beberapa hari. Tara. Terung. Terung pertama juga. Astaga. Astaga. Sekarang ini saya mau tunjuk kamu. Macam mana kami siram. Siram tanaman saya. Ini rebat ada on-off di sini. Kami ada apa di sini ya. Air simpanan. Untuk kumpul air hujan. Terus ada Nina. Di luar kalau hujan saya tidak siram. Tapi kalau dalam ini saya wajib siram lah. Itu saja lah yang tiba-tiba pascok. Ada greenhouse ini. Bukannya siram. Memang wajib siram. Kalau tidak. Mati semua sayur saya. Oke. Mari saya siram. Siram begini. Memang air sorburi. Mari saya siram. Yang ada tanya-tanya. Mungkin itu botol untuk apa? Ini botol untuk saya masuk air. Supaya itu air terus masuk ke dalam tanah. Supaya dia tidak lari-lari lagi. Kalau begini kan. Dia kadang-kadang tidak merasa tanah apa? Jadi saya begini kan. Dia pelan-pelan merasa pelan tanah. Begitu. Just in case. Membantukan orang. Boleh tukar-tukar. Contohnya begini. Boleh tukar. Susah saya guna satu tangan. Bistu. Begini. Macam-macam lah. Jadi saya guna yang begini. Untuk sepiak kangkung. Ini sepiak kangkung. Ini macam yang di sini. Macam tidak berapa sehat. Saya buat halia. Tapi halia saya pun tidak menjadi halia. Sebiak ini. Susah. Masuk sedak. Ini kukambal tumbuk sendiri. Ini yang tahun lalu punya. Tumbuk-tumbuk sendiri nih. Kiram juga. Oke. Saya akan teruskan menyiram. Sepenuh cili. Astaga. Dia bilang cili tidak nampak Nina. Dia bilang cili hijau. Tapi jadi merah sudah dia. Terlalu tua sudah nih kali. Dapat juga secili. Masuk bakul. Jadi beginilah saya punya kegiatan. Menyiram-nyiram sayur. Wajib lah kalau ada sini. Banyak-banyak. Selama-lama sikit. Jadi finally saya dapat. Jadi finally saya dapat minah kawan-kawan. Ada terung. Ada 5. Kalau saya salah satu. Dua, tiga, empat, lima. Lima jenis tomato. Kita tidak nampak tadi. Lepas ini sampai bawang. Saya mau masak campur dengan telur. Ini sampai telur daripada Ganenza tadi. Ada dua biji hari ini. Ada timun juga. Ada juga satu biji cili. Dan tidak dilupai. Yang sangat spesial hari ini. Saya ingin kacang buncis ataupun french bean. Ini pun sangat spesial hari ini. Pertama kali saya ambil Tony. Dia agak kecil sebenarnya. Tapi tidak palah cukup lah. Tengok. Macam pika daikan. Ini saya ingin grocery di belakang rumah saja. Tengok. Bidu itu nasibnya jagung. Besar sudah. Ini saya batin ada banyak sebenarnya. Ada kertas urung. Lagi antik. Saya punya kata enam sikit saja sebenarnya. Kalau kamu pita mocahkan. Ini saya harus lebih net. Tapi tengoklah. Setiap hari. Kurang lebih setiap hari saya dapat sayur begini. Ini siokan. So sekarang ini saya berada di dapur saya. Finalnya saya mau masak turung juga. Saya ada di kacang buncis. Saya putung pun tidak cantik. Yang putung masuk mulut. Saya ada di turung. Tengok mbak turung yang pertama. Saya bilang kecil saja. Dia sebenarnya sudah tua. Tengok mbak biji sudah. Saya harap dia masih beli makanan. Tapi oke juga bani. Yang satu itu just nice. Saya potong dua-dua. Dua-dua saya potong. Saya potong dua-dua. Terus saya ada onion di sini. Bawang merah. Oke. Saya masak simpel-simpel saja. Sekalian pun lewat. Tapi tidak apa. Saya pun tidak juga terlalu lapar. Tapi saya sudah setelah lapar. So ini goreng biasa saja. Tidak. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati